Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau bantuan pembangunan sistem penyediaan air bersih di Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Bantuan senilai Rp371 juta itu dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pengelolaan dan pengembangan spam lintas kabupaten dan kota. Ganjar memaparkan, spam Desa Gendoang mampu mengaliri air bersih tak kurang dari 200 rumah yang selama ini mengandalkan air sungai untuk keperluan mandi, cuci dan kakus. Ya jadi sebenarnya kita minta kawan-kawan Kades, jadi kita itu mau kejar kebutuhan air bersih di setiap desa. Kalau di desa Kadesnya bisa aktif seperti beliau bisa menemukan nih loh warga saya yang kurang air bersih. Ini loh ada sumber air bersih, maka kemudian bagaimana cara kita membuat sumber air-sumber air itu bisa diutilisasi sehingga bisa didistribusikan. Sumber airnya ada, maka kita minta cari, penuhi kebutuhan masyarakat. Ternyata ini satu bak ini bisa dipakai untuk kurang lebih berapa 200an tadi? Kira-kira 200, padahal di bawah tadi itu kita lagi bisa mengalirkan 70. Nah ini sama Pak Kades mau dikembangkan, kapasitasnya bisa sampai 200 sebenarnya, sudah kembangkan. Tapi masih ada satu dukoh ya? Satu pedukoh yang belum. Satu pedukoh yang belum. Saya suruh cari, cari sumber mata airnya, kita buat, karena nggak terlalu mahal nih 300 jutaan aja ternyata jadi dan itu menjadi air bersih. Apalagi sekarang kita jelang musim kemarau, ini mau cepat-cepat. Maka saya minta tadi mata airnya tolong dikonservasi. Kalau perlu buatkan perdes, buatkan perdes dikonservasi nggak boleh dirusak, tanamannya kalau perlu ditambah ya, yang bisa mengkonservasi sumber mata air, sehingga akan jauh lebih banyak sumber mata air terpelihara. Sehingga bisa dipakai nanti untuk kebutuhan masyarakat. Nah kita minta kerjasamanya dari Kades dan kami dari Pemprov siap juga untuk fasilitasi. Sehingga sumber anggaranya boleh dari dana desa, boleh bantuan keuangan yang dari kapupaten, ataupun bantuan kita yang dari provinsi. Yang penting cepat cari sumber mata air untuk bisa distribusikan ke keluarga-keluarga, sehingga jaminan air bersihnya bisa terpenuhi. Karena ini urusannya nanti kesehatan juga. Saya makasih lah banyak yang bisa serius begitu ya, mencari, mengkonservasi, mendistribusikan, mengedukasi masyarakat sehingga ini jadi manfaat. Saya tanya dengan pengantasan kemiskinan? Sama, kalau kemudian mereka kebutuhan airnya bagus, salah satu kebutuhan dasarnya ya air itu. Itu nanti dia satu nggak usah beli, selama ini dia ngangsuh, kemarau beli. Gimana? Kondisi seperti itu. Maka teorinya kan pengeluarannya mesti dikurangi. Kalau pengeluarannya dikurangi, kalau pemerintah bisa memberikan air bersih, setidaknya dari air bersihnya cukup. Dua, kalau air bersihnya betul-betul bisa mencukupi kebutuhan keluarga, insya Allah dari sisi kesehatannya akan terbantu. Bayangkan sebelumnya kemarin dia dari sungai ya? Dari sungai dan ya mohon maaf, kualitas air sungainya juga tidak terlalu bagus dan itu potensi terhadap kesehatan. Lagi-lagi kalau ini nanti bisa terpenuhi salah satu indikator kebutuhan dasar dari mereka yang masuk kategori miskin, pelan-pelan kita perbaiki. Maka saya carikan rumahnya perbaiki, aladinya, alas, lantai dindingnya mesti beres, jambanya mesti ada, air bersihnya mesti ada, listriknya mesti ada ya. Cari yang mohon maaf penyandang disabilitas, cari mereka yang usia produktif, usia sekolah, tapi dia tidak sekolah atau usia produktif tidak kerja. Kita latih sehingga mereka bisa menjadi tulang bunggung. Kalau satu saja akan bisa membantu keluarganya, insya Allah indikator-indikator kemiskinannya sudah akan cepat selesai. Ini kita kejar.